Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing. Kita akan belajar Rated S-Inventor untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya. Gambar contohnya seperti ini. Nanti saya kasih linknya, link gambarnya buat kalian download atau dipelajari. Oke, kita langsung aja. Kita pilih di sini Neo. Pilih kita bagian standar MM. Tinggal kita OK aja. Terus di sini kita pilih setar 2 SketchUp. Seperti ini. Tinggal kita pilih tampilan yang bagian ini aja. Tinggal kita lihat gambarnya. Oke, kita gambarnya seperti ini. Kita akan lihat. Di sini kita akan bikin segi 4 seperti ini ya. Segi 4 dulu biar lebih mudah dulu. Yang tampak depan dulu yang bagian ini. Ini tampak depannya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita gunakan segi 4 yang mulai di titik tengah di topo in center. Yang bagian ini. Seperti ini kita buat. Terus kita lihat panjangnya berapa. Panjangnya totalnya 80. Kita gunakan ukuran diamensin. Seperti ini. 80. Enter. Terus kita zoom dulu. Nah, terus tinggal kita lihat lagi. Di sini mouse-nya rada hello ya guys. Jadi harus pakai ini. Oke, kita langsung aja di sini sebelahnya berapa. Nah, di sebelahnya di sini kan apa. Ketinggiannya ya. Ketinggiannya. Ketinggian ininya. Jadi di sini ada 30 dan 15. Jadi ditambah ya. 30 tambah 15. Jadi kan 45 ya. 45. Jadi kita gunakan ukuran lagi atau diamensin lagi. Klik seperti ini. Kasih. 45. Oke. Terus tinggal kita lanjut lagi. Nah, di sini ada seperti ini ya. Ya, ada atau berlubah atau bukan berlubah. Soal kayak seperti ini ya. Kita buat lagi di sini. Nah, di sini kita gunakan yang segi 4. Mulainya di sudut yang bagian atas. Atau poinnya. Mulai di sudut seperti ini. Nah. Terus kita lihat lagi ukurannya. Di sini jarak dari sini kan 40 nih. 80 kan dibagi 2 kan 40 ya. Nah, jadi kita lihat patokan di sininya dulu. Atau kita bikin seperti ini aja. Jadi 20. 40 dibagi 2 jadi 20 ya. Jadi gunakan diamensin. Klik di sini. Klik pas setengah-tengah ini. Seperti ini. Nah, di sini kita kasih 20 aja. 20. Tadi kan soalnya kan 40 dibagi 2 jadi 20 ya. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini 20. Dan di sini ketinggiannya sekitar. Eh, sorry. Ini radius. 20. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini. Kita akan trim. Yang bagian ini kita trim. Nah, seperti ini. Nah, kalau nggak bisa di trim. Di sini kita akan hapus dulu ukurannya. Hapus dulu ya. Biasa kayak gini nih. Kalau nggak bisa. Kita delete dulu. Kita trim. Masih nggak bisa. Kita hapus yang bagian atasnya. Yang 80-nya. Yang ini. Baru kita trim. Nah. Belum bisa juga yang ini kita trim nih. Kadang-kadang seperti ini. Kalau yang terbaru itu. Apa? Atau desempeter itu rada. Apa ibaratnya harus. Harus di hapus. Apa? Harus dipotong dulu. Baru di ukuran ya. Mana nih. Atau nggak bisa. Baru kita trim. Nah, baru bisa seperti ini ya guys ya. Ininya kita okein dulu aja. Takutnya nanti ngerubah dia ya. Oke. Oke. Terus tinggal kita lanjut ke bagian tab selanjutnya. Nah, disini kan ada 52 ya guys. Jadi panjang seperti ini ya. Panjangnya. Kalau yang bagian ini. Apa? Yang 30 ini. Ya nanti ya. Udah mengubah menjadi 3 dimensi. Jadi kita akan patokin dulu ke atas. Sampai 52. Nah, ini aja. Jadi kita gunakan kolator dulu. Kita. Biar nggak. Sulit saya ngejelasinnya. Disini ada 80 kan. 80. Jadi 80. 80. Terus dikurangi 52. Dikurangi 52. Sama dengan 28. Nah, 28 dibagi 2. 28 dibagi 2. Sama dengan. Nah, 14. Nah, 14 ini maksudnya apa? Nah, 14 itu dia jarak. Jarak ketetalan dari sini ya. Gak sih ya 14 nih. Dari 80, 14. Disini 14. Jadi dibagi 2 seperti itu ya. Jadi kan 28. Dari bagi 2. Bagi 14, 14, 14. Disini 14. Disini 14. Jadi contohnya seperti ini. Kita gunakan lain. Biar nggak terlalu ribet. Dibuat jarak doang. Ini buat garis bantu doang. Disini kita langsung aja tulis 14. Enter. Nah, kalau udah seperti ini udah dibiarin aja ya. 14 disini. Terus yang bagian bawah itu. Tadi itu jarak ini disini adalah 15 nih ya. 15. Tinggal kita gunakan lain lagi. Seperti ini. Pastiin 15. Langsung aja. Langsung taikin ke atas yang tadi 14 ini. Nah, seperti ini ya. Bisa dipahami kan. Maksud saya yang tadi perhitungan itu. Oke. Tinggal kita akan milhorin aja. Yang bagian ini. Nah, cara milhorinnya gimana. Sebelum kita akan milhorin. Kita akan gunakan garis bantu dulu. Biar bisa dimilhorin. Kita gunakan lain. Disini kita pas tengah-tengah ini. Kita klik ke atas. Soalnya kan mau dimilhorinnya ke kanan ya. Kanan sini. Terus tinggal kita gunakan yang namanya milhor. Seperti ini. Klik di bagian ininya. Terus ke milhor lain. Milhor lain itu maksudnya ke objek garis bantunya. Seperti ini klik. Dan apply. Nah, dia unah-minah otomatis. Nah, kalau udah seperti ini. Tinggal kita akan yang 80-nya. Kita atau kita langsung trim. Bisa gak dipotong? Nah, gak bisa ya. Kadang-kadang gak bisa 45-nya. Kita pas dulu deh. Ininya kita delete dulu. Kita baru kita trim. Nah, seperti ini. Juga trim. Nah, ini ya. Kita ngambil yang bagian ininya doang. Coba kita ukur benar gak ini? 52. Coba benar gak ini? Nah, 52. Seperti itu ya. Cara tadi perhitungannya. Oke. Kita langsung aja. Kita ubah dulu menjadi 3 dimensi. Di sini kita finish ketchup. Yang ini kita gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti kita hilang. Kita gunakan extra. Di sini kita klik seperti ini. Nah, seperti itu. Kita apa? Kita zoom dulu. Nah, seperti ini. Terus di sini kita ketebalannya berapa? Atau lebarnya? Lebarnya di sini adalah 60. 60 ya. Kita tulis aja di sini bagian 60. Oke. Atau kita bagi 2. Biar titiknya di tengah. Kita gunakan yang namanya di sini somatic. Seperti ini. Jadi 60. Di sini ada 60. 60. Mana nih? Kita lihat dulu. Coba kita robit dulu. Takutnya nanti. 60-nya. Totalnya 60 semua ya. Seperti ini ya. Jadi maksudnya itu. Somatic itu dia di titik tengah-tengah di sini. Apa? Objeknya. Tuh pas lingkarannya ya. Di sini 30. Di sini 30. Jadi 60 totalnya. Tinggal kita oke. Oke kita lanjut lagi ke bagian tahap berikutnya. Bagian pemotongan seperti ininya. Nah caranya gimana? Kalau yang bagian ini tinggal kita gunakan. Klik aja bagian seperti ini. Terus gunakan yang namanya sketchup. Atau keruntas sketchup. Sorry. Seperti ini. Terus kita gunakan di sini. Apa? Bisa kita gucum dulu. Atau. Kita lebarin seperti ini dulu. Terus kita gunakan di sini. Segi 4. Yang bagian kita akan bikin. Yang bagian ininya. Kita lebihin ya guys. Kenapa dilebihin? Soalnya kan. Dari atas sampai ke bawah itu kan beda dia ukurannya panjangnya. Jadi kita lebihin dari atas itu. Seperti ini maksudnya. Jadi kita lebihinnya jadi seperti ini. Lebihinnya seperti ini. Bisa dipahami kan. Terus kalau udah seperti ini. Kita ukur dari jarak seperti ini. Sampai sini berapa. Kita lihat dari di sini. Di sini berapa nih. Nah di sini nggak ada nih. Nggak ada ya. Di sini kita kasih berapa nih. Oh di sini ada nih. Patua ya guys ya. Patua nih. Kita kurangin aja. Jadi kita bikin seperti ini aja. Kita bikin dua dulu. Bikin garis ininya. Biar lebih gampang. Hitungnya. Seperti ini ya. Nah. Terus kita akan ukur dari jarak sini. Sampai. Tengah-tengah. Mana tengah-tengah. Nah seperti ini. Ini kita delete dulu. Sorry. Kita delete dulu. Biar bisa ngubah dia. Kita delete dulu. Kita hapus CTR dia dulu. Eh. Banyak kan lagi. Kita ulang lagi ya. Seperti ini. Oke. Kita ulang lagi. Pastiin dulu seperti ini. Oke. Terus dari itu berapa di sini tuh ada patua. Nah patua dibagi dua. Jadikan dua satu ya. Dua satu. Jadi kita gunakan dimension. Pastiin seperti ini. Pastiin tengah-tengahin di sini. Dua satu. Pastiin di sini. Dua satu. Bentar. Dan di sini juga sama. Dua satu. Oke. Nah kalau udah oke seperti ini. Tinggal kita pilih saja. Seperti ini. Terus kita akan gunakan di sini. Pakai apa. Pakai ekstra juga bisa. Kita gunakan ekstra. Klik di sini. Seperti ini. Nah. Terus di sini. Kedalamannya berapa. Nah kedalamannya kan ada di sini nih. Kedalamannya 15 ya. Buat kedalaman di sini ya. Tinggal tulis saja di sini 15. 50. 15. Sorry. Terus di sini kita gunakan yang namanya mana nih. Di sini ada cut. Di sini kan outputnya. Tadi kan pertamanya join. Kita pindahin ke cut. Dia balik. Oh dia kan kurang tuh ya guys. Siap bisa dilihat. Kurang dia tuh ya. Kurang apa. Ibaratnya. Tapi benar dia ya. Oke. Salah-salah dia. Salah-salah motong. Dia gak kebawa. Tinggal kita ulang lagi. Gak kebawa dia di sini ya. Jadi kan separuh seperti ini. Kita ngulang. Kita ekstra lagi. Oh dia. Beda-beda dia. Kita putri gunakan robit dulu. Nah terus kita atur itu. Kita oke dulu. Biar ngikut dia ya. Tadi kan gak ngikut nih. Sebelet parohnya nih. Tadi itu kita gunakan cut. Terus tadi itu ukurannya 15. Kalau udah 15 tinggal kita oke. Nah seperti ini ya. Terus tinggal kita bikin yang bagian ininya nih. Caranya gimana. Seperti ini nih. Yang bagian ini kita bikin oke. Tinggal kita bikinnya ke bagian tahap apa ya ibaratnya. Kita gunakan di sini. Mana nih. Kita oke dulu. Kita gunakan di sini start 2D SketchUp. Kita pilih yang bagian bawah ya guys ya. Bawah ini. Sorry. Bawah ini. Nah seperti ini. Posisi kan mau bikin di sini ya. Mau bikin di sini ininya apa. Jarak seperti ininya nih. Jadi kita harus dibawa dulu. Terus tinggal kita gunakan di sini yang namanya garis segi 4. Yang mulai di sudut. Seperti ini. Keluar ya guys ya. Bukan ke dalam tapi keluar. Seperti ini. Nah terus tinggal kita akan lihat dari jaraknya. Nah jaraknya di sini panjang apa. Ketinggian. Ketinggiannya nanti ya kan belum berubah. Cuma di sini jaraknya 30. 10. Jadi 10-nya itu lebarnya. Jadi seperti ini. Di sini kita kasih 10. Seperti ini. Terus di sini 30. 30 itu lebarnya. Nah 30 kita bagi 2. Jadi 15. Kita klik dari sini. Pasti di tengah-tengah. Pasti di tengah-tengah dia ya. Tengah-tengah kasih 15. Enter. Dan di sini juga sama 15. Jadi totalnya 30. Seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini. Tinggal kita akan ubah. Atau kita akan milorin langsung. Kita milorin biar dia pindah ke sini. Nah caranya gimana. Sama kita gunakan dulu lane. Kita bikin dulu garis bantu. Taruh di sini pas tengah-tengah. Seperti ini. Nah. Kalau sudah seperti ini. Kita gunakan milor. Milor mana milor. Terus di sini kita. Apa. Blok. Seperti ini. Terus kita milor lane. Ke garis bantu ini. Apply. Dan selesai dia. Sudah pindah otomatis. Tinggal garis bantunya kita delete. Seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini. Tinggal kita pilih sketchup. Seperti ini. Tinggal kita gunakan robit dulu. Biar sedikit. Terli rapi lah. Sedikit rapi ya. Terus kita gunakan ekstra. Dia kurang ke dalam ya guys ya. Kurang ke dalam. Aduh. Lupa saya. Soalnya dia. Dia kan posisinya dari sini itu. Ke sini itu beda dia jaraknya. Jadi kurang ke dalam. Lupa saya. Kurang ke dalamnya itu. Maksudnya itu. Dia kurang ke dalam sini. Kita ulang lagi ya. Kita klik di sini. Ke bagian. Addis sketchup. Nah kita ceter jatuh dulu. Yang ini. Nah. Terus yang ini kita akan panjangin dulu. Kita gunakan di sini. Garis bantunya lagi. Panjangin aja gak apa-apa. Totalin aja gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Lebihin aja gak apa-apa. Seperti ini. Terus kalau ini kan gak usah diukur. Nanti kan pengukurannya dari ketinggian ini. 2,8. Jadi gak usah diukur. Lebarnya berapa. Yang penting kan lebarnya kan udah ketahuan di sini nih. Apa panjangnya. Soal dipanjangnya 30. Jadi tinggal kita terim aja yang bagian ini nih. Biar ngikut dia. Nah. Seperti ini. Ini gak bisa diterim lagi. Harus di. Harus dihapus dulu ininya nih. Harus dihapus dulu ya. Baru kita terim coba. Hah. Gak bisa juga ininya. Masa semua harus dihapus sih ini. Aduh. Ampun. Harus dihapus semuanya. Jadi gini apa sih. Kayak sub jadi gak enak. Jadi ribet maksudnya. Ini jadi kelamaan. Oke. Baru tinggal kita akan ubah menjadi. Eh sorry. Kita akan milorin. Kita milorin. Di sini kita blok. Terus kita milorin. Pindahin ke sini. Apply. Dan selesai. Nah kalau udah sebenernya ini. Tinggal kita ininya. Kita delete aja. Tinggal kita pilih sketchup. Nah baru tinggal kita take-in ke atas. Kita take-in ke atas. Kita gunakan yang nama di sini extra. Extra lagi. Nah di sini extra nya dia gak ke bawah lagi ini. Nah ininya gak ke bawah. Kita harus ke bawah ini juga ya. Nah seperti ini. Ya salah. Baliknya kita tinggal kita pincet ininya ini. Di balik lagi dia. Gak mau ke atas ya. Gak mau ke atas. Nah seperti ini. Kita dibalikin ke bagian planning. Tinggal kita gunakan robit dulu. Bener kayak seperti ini ya. Tinggal kita ketinggianin itu tadi itu berapa? 28. Tinggal tulis aja 28. Nah seperti ini ya. Jadi gak usah diutung soalnya di sini. Nanti akan hilang. Tinggal kita oke aja. Dia hilang. Yang penting dia gak lebih dari kedalaman ini. Kita gunakan robit. Seperti ini ya. Sebenarnya ya. Oke kan? Tinggal kita rapin aja. Seperti ini. Kita lihat lagi. Takutnya ada yang kurang. Nah kalau udah selesai tinggal yang bagian atas ya. Seperti ini yang 30 nya. Tinggal kita klik bagian ini di sininya. Gak gunakan kertas kecap. Kita gunakan langsung lingkaran. Pasin tengah-tengah. Lingkaran. Mana tengah-tengahnya. Kalau gak dapet tengah-tengahnya. Kita gunakan len. Berlis bantu dulu. Baru kita gunakan lingkaran. Seperti ini nih. Ini berapa diameter berapa nih? Diameter 30. Kita tulis aja langsung. 30. Diameter 30 tinggal kita. Ininya kita delete. Tinggal kita finish. Baru kita tagin ke atas. Gunakan ekstra. Di sini ketinggiannya berapa? Ketinggiannya 30. Tinggal tulis di sini 30. 30 milimeter. Tinggal kita oke. Nah hasilnya seperti ini. Ini berapa waktunya ya? Lumayan ya guys. 15. Biasanya 10 menit. Rada ribet juga. Ini apa? Mose nya rada apa? Hilang. Itunya apa? Skrullannya apa? Skrullannya ya guys. Sudah gak berfungsi. Jadi kita sedikit lama. Kita gunakan Robby. Seperti ini hasilnya ya. Oke. Kita rapin lagi. Kita lihat lagi. Tagutnya ada ketinggalan gambarnya. Oke. Kalau udah selesai. Tinggal kita kasih material. Atau kita kasih warna. Di sini ada warnanya. Tinggal kita atau di sini kita play. Material. Kita klik. Kita cari di sini materialnya. Material mana? Atau kita klik yang bagian warna ini. Biar lebih cepat. Terus satu geserin di sini deh. Ininya kita geserin. Nah seperti ini. Ini yang geserin ke atas. Terus di sini kita akan lihat. Kita klik di sini ke bagian. Material. Pablix. Nah di sini nih. Nah yang ini kita bisa klik. Atau taikin ke atas. Kita drag seperti ini. Mana? Gak bisa. Kita klik dulu. Kita blok dulu sini ya. Kita klik di sini. Nah dia udah ngubah menjadi warna merah. Kalau udah seperti ini tinggal kita akan. Ladder. Mana ladernya? Manager. View. Mana saya sedikit tahu. Ini studio apa. Mpeter studio. Tinggal lader. Tinggal kita oke dulu. Lihat dulu. Nah hasilnya seperti ini. Oke itu dia guys. Secara latihan buat. Tata Desa Mpeter 2024. Untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesalahan. Silahkan komentar. Kesalahannya dari mana. Nanti saya perbaiki lagi. Kalau ada keselitian. Silahkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys. Sampai jumpa kembali guys.